Di tahun ke-9 penyelenggaraannya, Pertamina Ekoran hadir dengan konsep baru, yakni Pertamina Ekoran Fest 2022. Mengusung tema Sustainable Living, acara ini tidak hanya menyuguhkan ajang lari, namun juga menghadirkan Festival Musik Lintas Generasi, Energizing Music Festival, dan Bazar dalam negeri Ecomarket, yang menyuguhkan produk dan kaya hidup ramah lingkungan. Digelar di Istora Senayan, Jakarta pada minggu 27 November 2022, ornamen dan desain Pertamina Ekoran Fest 2022 menghadirkan material yang eco-friendly, responsible, waste management, serta bebas plastik. Dalam kesempatan tersebut, Pertamina juga mendorong UMKM Binaan terus berkembang dalam berbagai event. Salah satunya adalah UMKM milik Komengwati asal Bali. Dari tadi pagi sudah bagus antusiasnya, kita juga sudah lumayan banyak untuk sale-nya hari ini gitu. Jadi bisa lebih, Bali Ayu itu bisa dikenal sekarang ini di Jakarta terutamanya. Produk kita ada masa soel, ada sabun, ada 20 lebih varian barangnya yang berasal dari Bali Ayu dan bahan dasarnya itu dari kelapa. Dari kelapa kita olah dengan adanya acara ini, Ekoran ini bisa memperluas pasar kita. Hadiran Ekoran pada pelaksanaan Pertamina Ekoran Fest 2022 mendapat sambutan positif dari peserta yang hadir. Ekoran ini tahun ini lebih keren, terus lebih lengkap, ada festival musiknya dan juga ada partisipasi dari Ekomarket. Jadi lebih banyak variasi pada saat kita habis Ekoran selesai istirahat, terus kita bisa keliling untuk mencari makanan yang melibatkan UMKM. UMKM Pertamina sudah bagus, cukup keren sih dan boleh dibilang ini bisa dilanjutkan untuk programnya. Dengan konsep baru bertema sustainable living, Pertamina mengedepankan pesan moral kepada masyarakat Indonesia. Pertamina mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan sekaligus memelihara lingkungan yang berkelanjutan demi kelangsungan masa depan Indonesia yang lebih baik. Di liputan Energia TV